Intro Kelapa dikenal sebagai tree of life atau pohon kehidupan karena semua unsur pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Pula, banyak yang bisa hidup dan menghidupi keluarga mereka lewat kelapa. Salah satunya adalah Suyanto. Warga Gading Sari Sadin Bantul ini sudah lebih dari satu dekade memanfaatkan buah kelapa untuk dibuat menjadi berbagai macam kerajinan dengan jenama Jans Handicraft. Kisah pria yang akrab di Sapa Yanto dalam mengolah buah kelapa menjadi kerajinan bermula ketika ia harus berhenti sebagai perajin limbah kayu jati di Minomartani Sleman pada tahun 2007. Selama 15 tahun, ia bekerja pada sebuah industri kreatif yang memproduksi mainan Montessori dari limbah kayu jati. Saat sang judagan berpulang, seluruh karyawan pun dirumahkan, termasuk Yanto. Meski berhenti dari tempat kerja sebelumnya, keinginan Yanto untuk terus membuat kerajinan untuk menyambung hidup masih besar. Namun, di tempat tinggalnya, sukar menemukan limbah kayu jati. Ia pun memutar otak mencari materi lain yang bisa dijadikan kerajinan. Akhirnya, ia memilih buah kelapa yang hingga kini masih banyak ditemukan di sekitar rumahnya sendiri, sehingga ia tidak kesulitan mencari bahan baku. Menatap buah kelapa, menyulapnya menjadi kerajinan dilakukan Yanto secara otodidak. Tidak sulit, menjadi berajin sudah seperti nafas hidupnya. Tangannya kadung lekat dan merekam dengan baik ketika mulai mengerjakan kerajinan dari buah kelapa. Saat bekerja, Yanto lebih banyak menggunakan kelapa berusia tua. Mula-mula, ia mengupas sabut kulit kelapa untuk mendapatkan buahnya. Lantas, ia keruk daging kelapa serta mengosongkannya dari air kelapa. Setelahnya, Yanto mulai menatah buah kelapa serupa wajah fauna. Yang paling populer, berbentuk kepala monyet. Untuk membuatnya hanya butuh waktu 15 menit. Selain kepala monyet, Yanto juga membuat keluntung, replika hewan, dan gantungan kunci dari buah kelapa. Produk-produk ini dipasarkan dengan kisaran harga Rp 3.000 hingga Rp 30.000. Rata-rata produksi setiap bulan tidak menentu. Yang paling banyak, ia pernah mendapatkan pesanan 6.000 kepala monyet yang ia garam bersama sejumlah karyawan selama 4 bulan. Tempat nyanto menyepuh hasil kerajinannya memang tidak besar. Hanya sepetak ruangan sederhana dengan dinding bata yang tidak berplester. Tapi, ia punya harapan besar agar apa yang ia kerjakan bermanfaat bagi sekitar. Buatan, 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 buatan aja aja. Kelapa, kelapnya biasa, kelapa gaduk. Lalu dibentuk dengan apa, bedanya, pesanan itu dibentuk. Wajah, kera, banyak. Tantangannya untuk yang buat kerajin, kelapa ini? Satu, ya, pemensaran itu. Pemensarannya itu, enggak, enggak. Bajak, peruswadah itu, enggak. Harga juga, jadi, pintar nih, pokoknya. Kerajinan itu, Rp 12.000 sama Rp 15.000. Paling satu itu, untuk keuntungan bersihnya, paling sekitar Rp 8.000 sampai Rp 7.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.